Hari ini aku mau bahas tentang pahlawan pertama di negara Indonesia, kira-kira kamu tahu nggak ya? Dalam artikel bercerita dan artikelnya, aku nemu di sini. Peraturan wajibnya adalah kalau kamu cuma mau membaca, langsung saja datang ke artikelnya. Tapi kalau kamu mau dengar ceritanya, pantau terus artikel bercerita. Abdul Muis adalah sosok pertama yang dianugerai gelar pahlawan oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Abdul Muis ini lahir pada 3 Juli 1883 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Abdul Muis adalah putra dari Datuk Tumenggung Lareh, Sungai Puar. Tumbuh sebagai seseorang yang mahir berbahasa Belanda, Abdul Muis menjadi pribumi pertama yang diangkat menjadi pekerja kantoran karena bakatnya tersebut. Abdul Muis ini adalah seorang sastrawan, wartawan bahkan politikus. Selain itu, Abdul Muis juga merupakan seorang tokoh perjuangan Indonesia. Pada zaman pergerakan, ia aktif bergabung dalam Serikat Islam yang dimotori oleh Hos Cokro Aminoto. Sama dengan tokoh lainnya, Abdul Muis terus berjuang menentang penjajah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat perundingan politik. Abdul Muis menghembuskan nafas terakhirnya pada 17 Juni 1959 di Bandung dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 30 Agustus 1958. 158.